selamat pagi 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 jadi ini adonannya kita mau bagi 8 boleh ditimbang kalau mau sama kalau mau dimakan sendiri gak apa-apa kita kira-kira saja ini adonannya karena kita tadi pakai ragi ragi buatan jadi dia lebih harum kita bagi 8 lalu kita akan isi dengan sosis kita ambil adonan lalu kita bulatkan dulu kita akan resting sebentar saja 15 menit setelah selesai membulatkan langsung kita mungkin juga tidak apa-apa jadi ini dibulatkan seperti ini lebih bagus lagi kalau ditimbang ya saya tidak timbang ini dikira-kira saja ini dibulatkan semua bagaimana cara membentuknya kita ambil satu adonan lalu kita giling memanjang sepanjang sepanjang sosis yang akan kita pakai lalu ini sosisnya kita lipat di dalam adonan ya bisa kelihatan ya bisa kelihatan ya seperti ini kita lipat di dalam adonan jadi terbungkus seperti ini lalu kita potong potong jangan sampai putus ingat ya potongnya jangan sampai putus seperti ini seperti ini kalau sudah seperti ini kalau sudah seperti ini kita boleh ambil seperti ini seperti ini seperti ini kita potong kita potong kelihatan kan kita potong lalu kita belokkan ke kanan bestu kita potong lagi kita kita belokkan ke kiri jadi dia selang-seling kita potong lagi ke kanan lagi kita potong lagi kiri lagi sampai habis ya sosisnya seperti ini seperti ini jadinya lalu dirapikan ini ya seperti ini jadi dipotong belokkan ke kanan dilipat ke kanan potong lipat ke kiri sampai habis roti sosis kita jadinya seperti ini kalau ini mau langsung dibagar boleh atau kalau saya saya suka saya kasih dulu mayones sama saus tomat kemudian dikasih ditaburin keju jadi dia rasa-rasa kayak agak pizza gitu ya ya jadinya seperti ini jadi gini ya ini ada saus tomat ada mayones terus kita tinggal kuas aja sampai rata terutama yang roti yang tidak terkena sosis jadi biar nanti pas dimakan itu semua ada rasanya kita kuas semua sudah dioles semua kita taburi saja dengan keju ini ya ini sudah siap untuk dipanggang jadi kita diamkan sekitar 15 sampai 30 menit jangan over proofing karena nanti kuenya kering kemudian kita panggang di suhu 200 selama sekitar 15 sampai 30 menit ini sudah 30 menit dia sudah mengembang lagi dan siap untuk dipanggang tadaaaay ini sudah mateng udah tinggal kita nikmati aja tadaaaay 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 makasih